Timnas Putri Indonesia kembali jadi perbincangan yang menarik di kalangan warganit, usai baru-baru ini menang telah melawan Singapura. Persetasi yang ditorehkan oleh mereka mendapat banyak pujian dari warganit. Di samping itu pula banyak dari masyarakat yang terhipnotis dengan kecantikan pemain timnas putri tersebut. Cantikan yang terpancah dari wajah mereka disebut-sebut membuat susah tidur karena selalu ternyang-nyang di setiap mata mau terpejam. Biar kamu tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan pemain timnas tersebut. Berikut ini beberapa pemain timnas wanita yang kecantikannya bikin susah tidur. Safira Ika Putri Safira Ika Putri Kartini atau yang familiar disapa dengan Safira Ika Putri, Tak lain dan tak bukan adalah seorang anak muda yang memilih menikuti karir sebagai pesepak bola. Ikhtiar yang dilakukan oleh atlet dengan tinggi badan 1,63 meter ini membuahkan hasil yang manis. Terbukti perempuan 21 tahun ini berkesempatan bergabung bersama timnas putri Indonesia dan bahkan perempuan yang berposisi sebagai bag itu juga dipercayai sebagai kapten. Banyak yang menguji penampilannya di lapangan dan tak jarang pula yang dibuat berdecak kagum akan kecantikan wajahnya. Cantikan yang ada pada dirinya membuat para kaum Adam menjadi gelepek-gelepek dan susah tidur. Zahramus Dalifah Perempuan dengan tinggi badan 1,63 meter, Zahramus Dalifah terbilang pada pesepak bola yang saat ini memiliki karir yang cukup jemerlang. Terlihat atlet profesional kelahiran Jakarta, peratangan 4 April tahun 2001 ini memiliki kesempatan membela klub sepak bola di luar negeri, yakni tergabung dalam klub Jepang bernama Kerezo Ozaka. Selain itu dirinya juga didapuk bergabung bersama timnas putri Indonesia dan selama membela timnas putri, Zahram Acapkali jadi pusat perhatian lantaran begitu lihai dalam mengkocek bola. Ditambah lagi bimbang dirinya memiliki kecantikan di atas rata-rata. Kecantikan striker timnas ini disebut-sebut seringkali bikin gagal fokus dan juga membuat orang jadi susah tidur. Claudia Suneman Anak muda yang satu ini termasuk di antara salah satu pemain timnas putri yang paling sering jadi pusat perhatian. Suatu hal yang membuat demikian dikarenakan dirinya selalu tampil api pada saat membela timnas. Salah satunya pada saat membela timnas dalam ajang Piala Asia U17, dirinya yang berposisi sebagai striker itu berhasil menciptakan gul yang spektakuler. Dan yang terbaru, ia juga berhasil menyumbang gul sensasional pada laga uji coba melawan Singapura. Salika Aurelia Pemilik nama lengkap Salika Aurelia Fian Risa ini juga memiliki karya yang tak kalah mentering dengan atlet-atlet lainnya. Diketahui pesipak bola yang satu ini tidak hanya menggelar klub di dalam negeri, melainkan juga hingga ke luar negeri. Lebih jelasnya pemilik leher gelombang itu dipercaya sebagai beg untuk klub siripi wanita Roma CF. Selain itu, Salika juga sempat membela bersija putri. Dan yang lebih membanggakan lagi, sebab bola berparas ayu ini juga dipercaya bergabung bersama timnas putri Indonesia. Fani Suprianto Pesipak bola kelahiran kecamatan Banjarnegara pada tanggal 30 Mei tahun 2004, Fani Suprianto juga sering memukau penonton lewat aksi-aksinya di lapangan. Salah satu aksi terbaiknya ia tunjukkan pada saat membela timnas putri pada gelaran piala AFF Wanita U18 tahun 2022. Kala itu dirinya disebut-sebut menunjukkan permainan sama seperti Kiperminster United, David Degia. Di sisi lain, pesipak bola yang dikabarkan membela salah satu klub di Saudi itu juga jadi pusat perhatian lantaran memiliki senyuman manis. Paras ayu dan postur tubuh yang berisi yang membuatnya terlihat mengemaskan. Bahkan tak jarang lelaki yang dikabarkan jadi susah tidur karena terbayang-bayang wajahnya yang cantik. Terima kasih telah menonton!